Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi semuanya hari ini Bitang Jaya kaki-kaki kedatangan Honda Civic tahun 2017 untuk keluhan duduk-duduk-duduk yang sebelah belakang tapi di jalan biasa sudah bunyi di jalan keriting pun malah bunyi ini ya jadi ini sudah dipongkar ah ternyata yang sebelah kiri ya sebelah kiri at Sok bekernya lemah sudah saya copot semua Nah untuk yang sebelah kanan sebelah kanan ini bocor dan ininya hancur apa karet stoppersoknya jadi untuk yang lain seperti apa ini link stabil busing-busing ini jarang ini kalau untuk mobil jenis ini jarang jebel juga yang yang pasti yang dominan lebih kena itu Sok bekernya Oke jadi ini nanti saya tunjukkan untuk Sok bekernya ya sebentar nah ini untuk sok bekernya yang sebelah kanan bocor ini bocor yang sebelah kanan tinggal sebelah kiri masih masih ada tekanannya cuman ya enggak maksimal dari umur pemakaian sepertinya seperti itu mempos 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 jadi ini yang sebelah kanan berarti penyakitnya itu Sok bekernya sebelah kanan untuk yang lain sih masih oke yang depan juga masih oke tadi ya ini nanti soknya diperbaiki di atau diservis dulu mahal untuk per unitnya mahal yang depan saja hampir satunya saya tanyakan ke pemilik baru ganti itu ganti baru original itu pesan dulu satunya tiga setengah satu itu loro berarti wispiro pito ngewu kena gitu peda eh pito ngewu jadi itu ya bos ini mau dibongkar dulu oke untuk sok bekernya ya masih ori ya masih ori kelihatan belum pernah terbaikan hai 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 nah kenapa bisa bocor atau lemah ya satu bisa umur juga yang kedua muatan banyak ataupun nah ada jalan berlubang kita nggak tahu jadi dia kena lubang hajar lubang jeda jeda soalnya nya sok yang belakang itu dominan lebih kecil ya modelnya kecil jadi enggak sama seperti yang depan dan depan agak besaran enggak besar ini udah ganti induk soknya sebeternya kalau sebeker lemah itu sebetulnya masih bisa dipakai masih bisa dipakai dia cuman umur pemakaian saja dan enggak rusak yang pasti enggak rusak kalau masih ada tekanannya itu enggak rusak terkecuali dia bocor itu pasti ada yang enggak beres dari silnya Nah untuk seperti ini biasanya biasanya dulu juga pernah ada seperti ini itu dominan yang kena link stabil yang stabil yang ini yang ini ya yang ini ini sering ini kena juga tapi tanda-tandanya bunyi dia di jalan biasa saja atau halus dia bunyi tak 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 seperti itu oke nah ini nanti prosesnya sep sama ya seperti sebelum-sebelumnya waktu kita servis shockbacker itu sama kita ganti seal ganti oil membersihkan klep dalam juga oke nah kemarin ada pertanyaan mas masuknya itu kok naiknya pelan sekali ya Oke jadi begini pengertiannya ini kan perbaikan atau servis ya rekondisi jadi shockbacker itu naiknya kenapa agak pelan nggak cepat ya kan karena oil ukuran oilnya itu kental sama encer jadi kalau encer dia cepat memang tapi untuk pemakaian dia memang empuk banget untuk umur lebih pendek kayaknya Nah kalau untuk proses di bengkel kami diganti oil baru oilnya memang agak agak kental atau kental ya supaya apa supaya pemakaian jangka umur lebih panjang itu itu mas kalau beli kok agak kalau beli original kok agak cepet ya mas naiknya iya soalnya dari pabrikan itu udah ada ukurannya untuk oilnya jadi pas gitu oilnya Nah itu kita cari ukuran oil yang cocok mengedepankan umur-umur perbaikan biar agak panjang itu biasanya ada pertanyaan lagi seperti Kenapa shock 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 perbaikan itu umurnya lebih pendek jadi kalau shock backer perbaikan ya memang seperti itu dia enggak harus harus apa ya mencoba mencari juga bahan yang bagus dan bisa awet kalau untuk shock backer panjang umur atau enggak kalau servisan kalau memang belum pernah diservis baru pertama kali diservis itu dominan panjang soalnya kita kita teliti dalamannya itu pernah diapain saja gitu kalau belum pernah ya bisa bisa awet bisa awet satu tahun lebih bahkan bahkan bisa dua tahun kalau bocor yang penting itu asnya asnya tidak baret baret atau bengkok awet itu oke seperti itu ya penjelasannya nanti kita lanjut untuk sepil untuk shock backer perbaikan shock backer shock backernya nah ini sudah dibongkar ini dipotong dipotong ada toleransinya masih aman juga ya kan ini nanti dibersihkan semua sama sama prosesnya sama seperti yang lain ya hampir sama prosesnya cuman untuk nanti kemungkinan yang enggak sama itu takaran oil sama tekanan tekanan gasnya enggak sama nah seperti ini silnya kecil kelihatan enggak kau kelihatan ya nah seperti ini bocornya dari sini silnya ini kena ini klep bawah nah seperti ini nanti dibersihkan semua kita bongkar total kanan kiri kita lihat dalamnya bagaimana prosesnya sama depan atau belakang kalau bocor pembongkarannya hampir sama seperti seperti ini ya oke sekian video dari kami ya semoga bermanfaat jangan lupa like-nya kasih like subbreknya ya ajok lali jadi delok tok ajok mampir-mampir tok di sabre juga support terus channel kami di bengkel kaki-kaki mobil ya kalau ada pertanyaan monggo silahkan tulis di kolom komentar nanti kita jawab oke sekian Salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh